Sejumlah korban Curanmor akhirnya bisa bernafas lega setelah mengetahui kendaraannya berhasil diamankan petugas kepolisian dalam operasi Curanmor Progo 2024. Tak hanya kendaraan roda 2, kepolisian melalui DIT Reskri Mumpolda D.I.E. juga menyerahkan kendaraan roda 4 berupa mobil box. Penyerahan kendaraan bukti Curanmor ini masih berstatus pinjam pakai barang bukti agar korban bisa menggunakan kembali kendaraannya. Dengan syarat, barang bukti tidak diperjual belikan, tidak mengubah bentuk dan bersedia menghadirkan barang bukti saat diperlukan dalam persidangan. Saya sudah bisa menyebutkan ya, saya mengapresi kendaraan roda 2, kepolisian mereka, alhamdulillah akhirnya motor saya bisa ketemu dan bisa kembali lagi kepada saya. Dan kesan-kesannya sih terlalu banyak kepada kepolisian yang telah bekerja keras sehingga berdua hasil motor saya dan mungkin motor teman-teman yang lain yang kehilangan juga telah ditemukan. Dan semoga yang motor-motornya yang lain yang masih dalam proses atau apapun itu semoga juga bisa segera ditemukan. Di Reskrimum Polda D.I.E. Kombes Pol F.E.K. Endriadi menjelaskan jika pinjam pakai kendaraan korban Curanmor ini bertujuan agar masyarakat bisa memanfaatkan kendaraannya kembali untuk transportasi, bekerja maupun kuliah. Untuk menghindari aksi pencurian kendaraan bermotor, kepolisian menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kendaraannya serta menggunakan kunci ganda. Selain itu bagi warga yang mengalami pencurian kendaraan bermotor untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian. Menurutnya adalah pinjam pakai. Jadi dalam proses penyidikan, ini kan membutuhkan waktu yang cukup kita pakai. Sehingga kami melihat apabila para korban ini mungkin bisa menggunakan, memanfaatkan barang yang telah hilang. Itu bisa kita pinjam pakai kanan dan kita juga komunikasikan juga dengan kekan dari kejaksaan. Sehingga para korban selama yang bersambutan tidak menjual, tidak merubah bentuk dan tidak menghilangkan barang bukti, menurut pemilihan kami bisa digunakan oleh, memanfaatkan oleh para korban.